Hai guys, welcome back to my video. Di video kali ini, gue bakal bahas topik yang mungkin cukup personal dan dalam. Gue kasih judul video ini lah, apakah Tuhan masih relevan? Mungkin di masa-masa seperti ini ya, terutama di masa pandemi, banyak orang yang kesusahan. Atau bukan, gak usah ngomongin pandemi lah. Di masa yang semakin modern, banyak orang tuh semakin meragukan keberadaan Tuhan. Semakin meragukan apakah Tuhan tuh bener-bener ada gak sih? Dan apakah Tuhan itu relevan dengan kehidupan kita sehari-hari? Terutama mungkin anak-anak muda yang kalian mungkin terdoktrin dengan budaya barat yang condong mungkin ke ateisme dan agnostik and everything gitu. Which is, I respect your point of view. Tapi kali ini gue mau sharing dari cerita personal gue. Di video gue yang sebulan lalu guys, yang berjudul Update Kehidupan. Disitu gue bilang bahwa the last six months saat video itu dibikin, gue tuh bener-bener udah jauh banget dari Tuhan. Dan gue meninggalkan keseharian gue yang biasa itu gue tuh doa, baca Alkitab and everything. Itu gue udah bener-bener tinggalin. Compared to sekarang ketika akhirnya gue kembali ke jalan Tuhan. Itu gue bisa bener-bener rasakan bedanya. Dan gue bisa bilang bahwa Tuhan tuh masih sangat-sangat relevan dengan kehidupan gue. This is personal. Gue merasa adalah ketika gue dekat dengan Tuhan, ketika gue setiap pagi gue bangun, kemudian gue doa, gue membaca kebenaran firman Tuhan, Alkitab. Gue ngerasa hati gue ini jauh lebih tenang. Hati lebih tenang itu membuat gue jauh lebih bisa mudah mengasihi orang lain. Mudah empati dengan orang lain. Gue jauh lebih sabar dalam menghadapi mungkin konflik-konflik yang kita selalu hadapi setiap harinya. Dan dari sana gue jadi bisa mengambil keputusan-keputusan yang jauh lebih baik. Compare dengan ketika gue hanya mengandalkan kekuatan sendiri, tanpa gue doa, tanpa gue baca Alkitab. Gue cuma jalan hajar aja dengan pikiran gue seonggok manusia ini. Yang gue juga contoh dari hal-hal yang gue konsumsi. Mungkin gue nonton Netflix, oke ketika orang ini marah, oke gue akhirnya secara gak sadar niruin itu and everything. Nah ketika gue sudah mengandalkan Tuhan lagi atau dekat lagi dengan Tuhan, doa and everything. Yang ada di pikiran gue, yang menjadi action gue, yang gue lakukan, yang gue omongkan, itu semua berdasarkan hal-hal yang baik dan benar. Sesuai dengan hal yang gue baca tadi, Alkitab. Sesuai dengan perenungan gue bersama Tuhan. Jadi itu memimpin atau menonton gue ke dalam hal-hal yang jauh lebih baik dan benar. Dan disitu makanya gue bilang Tuhan masih sangat relevan. Ini relevannya Tuhan adalah dengan hal-hal detail kecil dalam kehidupan kita. Ketika hati kita soft, ketika hati kita tenang, kita jadi bisa ambil keputusan yang lebih baik. Kita bisa jauh lebih bersabar, mengasihi orang-orang lain. Bahkan, kadang ketika gue doa, bisa diingatkan tiba-tiba salah satu nama temen gue yang mungkin gue udah waktu itu ada konflik and everything. Kemudian harus minta maaf and everything. Ya, itu sharing very-very personal. Buat temen-temen yang mungkin punya sharing personal juga tentang keterlibatan Tuhan dalam hidup kalian, kalian bisa komen di bawah dan kita bisa sharing di sana. Tapi buat temen-temen yang ngerasa mungkin, I don't need God, gue nggak perlu Tuhan sama sekali dalam hidup gue. It's okay, I respect your point of view. Dan kalian juga bisa langsung komen pendapat kalian di kolom komen. So, this video is very personal. Gue rasa itulah caranya gue tau apakah Tuhan masih relevan atau nggak. Gimana dengan kalian? Thank you guys for watching this video. I'll see you guys in the next video. God bless you and... Bye-bye. Sub indo by broth3rmax